Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabi wa alihi tahirin wa sahabati ya jema'in al-ma'ba'ad. Kita sampai pada halaman 80 al-wahda asani asyrah. Unit yang ke-12, al-darsu sani asyrah. Pelajaran yang ke-12, al-hawdu wa s-sirat. Telaga dan sirat. Al-kaliman al-jadidah. Kosa kata baru, al-hawd, telaga. Al-zahafa ya zahafu merangka. Hadzaba yuhadziru manata. Nata yunaqi membersihkan. Ahla lebih manis. Zami'ah yalmaw haws. Lamhul basar. Kedipan mata. Zahfun merangka. Khotifa ya zahfu mencabut. Al-mansub al-muqam terpasang. Iktaswa ya zahfu. Saling mengkisos. Istaf taha ya zahfu. Minta dibukakan. Ar-rikab. Kendaraan unta. Al-hawdu. Telaga. Hulahawdu nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah telaga nabi sallallahu alaihi wasallam. Taridu alaihi al-umma islamiyah. Umat islam akan melewatinya. Yaum al-kiamah. Padahal kiamat. Watashrabu mindu. Akan minum darinya. Ma'uhu asyaddu bayadan. Airnya lebih putih. Min al-laban. dari susu dan lebih manis daripada madu gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit panjangnya sebulan perjalanan dan lebaran juga sebulan perjalanan siapa yang minum darinya satu kali tegu maka dia tidak akan haus selamanya as-sirat sirat adalah jembatan yang dipasang di atas ala zohri jahannam di atas permukaan neraka jahannam antara surga dan neraka manusia akan melewatinya sesuai dengan kadar amal mereka ada yang diantara mereka yang melewatinya seperti kedipan mata ada yang lewatinya seperti kilat ada yang lewat seperti jalannya angin ada yang lewat seperti kuda ada yang lewat seperti menenggangi unta ada yang lewat cepat sekali ada yang lewat sambil jalan ada yang merangkak kemudian dia dilemparkan ke dalam merangkakan jahannam dan siapa yang berhasil melewati sirat maka dia masuk ke dalam surga jika manusia sudah melewati sirat yang terpasang tadi maka mereka akan stop di tempat namanya kontor antara surga dan neraka maka Allahumma kisos satu dengan yang lain maka ketika mereka sudah ditata disusun dan dibersihkan mereka diizinkan masuk ke dalam surga orang yang pertama kali minta dibukan pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW wa billahi taufiq